Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Chandra Gunawan Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang saya lakukan di kelas saya Terus ikuti video saya Beberapa aplikasi yang saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh diantaranya adalah Whatsapp, Youtube, Rumah Belajar Google Form, Google Classroom, dan lainnya Sebelum kita mulai pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan yang antaranya adalah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang kedua materi yang ketiga metode atau model pembelajaran yang akan kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran RPP yang saya gunakan dalam PJJ kali ini tentu berbeda dengan RPP seperti pada umumnya Saya menggunakan RPP yang telah disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang saya sesuaikan dengan keadaan di kelas saya Untuk materi pembelajaran saya membuatkan video berdurasi pendek yang saya unggang dalam Youtube dan juga saya bagikan langsung melalui grup WA Selain itu, saya juga mengajak siswa untuk mencari sumber materi dari portal rumah belajar dengan memanfaatkan fitur sumber belajar Pada materi kali ini, saya menggunakan model pembelajaran SOLE Self-Organized Learning Environment Yaitu sebuah model pembelajaran yang menitikberatkan pada proses pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siapapun yang ingin belajar dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya Sintag atau langkah-langkah pembelajarannya adalah sebagai berikut Yang pertama, guru mengajukan sebuah pertanyaan Yang kedua, siswa melakukan investigasi dari pertanyaan yang diberikan oleh guru Yang ketiga, guru mengulas hasil investigasi siswa Pada kegiatan awal, yang saya lakukan adalah Pertama, men-share link option online yang saya buat menggunakan Zoho form Salah satu keunggulan dari Zoho form adalah dalam form ini, kita bisa menambahkan kolom tanda tangan Setelah siswa mengisi link option, kita membuka rekapannya dan memastikan bahwa yang mengisi option tersebut adalah siswa Bukan orang lain Dengan cara option lagi melalui voice note pada WhatsApp Jika sudah oke, selanjutnya Kita meminta siswa untuk melakukan piket di rumahnya masing-masing Kurang lebih 30 menit Setelah itu, kita lanjutkan dengan berdoa dan kita sampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari hari ini Pada kegiatan inti, kita mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa Pertanyaan yang saya ajukan pada pertemuan kali ini adalah Apa peranan Indonesia dalam organisasi ASEAN? Sebelum menjawab, siswa kita perkenalkan aplikasi rumah belajar Dengan empat fitur utamanya Yaitu Sumber belajar Kelas maya Laboratorium maya Dan Bank soal Pada kegiatan ini Siswa dapat mengakses aplikasi rumah belajar Dan membuka fitur sumber belajar Di sana, siswa bisa mencari informasi Tentang jawaban atas pertanyaan yang diajukan Selain menggunakan aplikasi rumah belajar Siswa juga dapat kembangkan Untuk mencari berbagai sumber informasi Dari mesin pencari lainnya Tahap akhir dari pembelajaran menggunakan model soleh adalah mengulas Di mana kita memberi ulasan atas presentasi hasil kerja siswa Di sana kita juga memberikan masukan, penguatan, dan meneruskan Apabila ada pemahaman yang tidak sesuai dengan materi yang diajarkan Dan terakhir, kita bersama-sama siswa membuat sebuah kesimpulan atas materi yang telah kita pelajari hari ini Demikian rangkaian pembelajaran dengan model soleh Demikian video yang bisa saya share kali ini Tentu dalam prosesnya masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki Sangat saya harapkan saran dan komentarnya untuk perbaikan video selanjutnya Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Literasi Menurut saya, aplikasi rumah belajar cukup bagus untuk referensi belajar kita Banyak fiturnya dan yang paling terpenting adalah Aplikasi ini gratis Jadi sangat bersahabat untuk kantong para siswa Kita hanya perlu menyiapkan kota untuk browsing Sukses terus rumah belajar Belajar dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja